Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Young Motor Jakarta Bareng gue, Randy Po Nah, kita kedatengan nih sekarang Fortuner QRZ Fast Sleeve Nah, lo pada tau kan, ada BTS Army BTS Army, nah ini yang sekarang Fortuner ini Kita sih sebutnya Saber Army Kenapa Saber Army? Karena ini dipasangin semua produk Saber disini nih Kita review satu-satu, dimulai dari yang Vogue Lamp Ini pake Vogue Lamp yang SR1 Untuk yang bawah Sabernya SR1, ditaruh di Vogue Lamp Dia bisa fungsiin untuk lampu deket Untuk lampu jauh juga Dan lampu deketnya dia warna putih Sama kayak headlamp Headlamp-nya putih Vogue Lamp-nya juga putih Coba dulu nyala Vogue Lamp Nah, yang ini mati dulu Oke, ini untuk yang Vogue Lamp Vogue Lamp-nya dia bisa nyala Bisa nyala warna putih Karena Vogue Lamp yang aslinya si Fortuner VAZ itu memang banyak keluhan dari semua pengguna Fortuner atau Innova Khususnya Toyota-Toyota yang keluaran baru sekarang sih Nah, dia banyak keluhan di bagian program Dia kurang terang Makanya kita gantiin pake Saber yang SR1 ini Ini ada kelebihannya karena dia bisa lampu jauh dan lampu jauhnya pun juga bisa warna kuning Selain lampu deketnya yang lebih terang daripada yang orinya Lampu jauhnya dia bisa fungsi Jadi pada saat kabut ataupun hujan lampu jauh warna kuning ini dia bisa fungsi bagus banget Coba lampu jauhnya Ini lampu jauhnya dia bareng sama yang headlamp Bagian headlamp lampu jauh dia nyala yang Vogue Lampnya dia berubah jadi warna kuning Dan itu posisinya lampu jauh Jadi lebih enak lagi kalo misalkan hujan pakein lampu jauhnya atau pas kabut Satu lagi yang sebelah sini Ini Vogue Lamp kita sambungin di bagian Vogue Lamp ke bagian yang Mini Pro G SR3 SR3 ini jadi ngebantu untuk di bagian Vogue Lamp Untuk kalo misalkan Vogue Lamp nyala yang SR1 sama SR3 ini dia nyala Jadi ngebantu banget buat di bagian bawahnya Nah kalo misalkan hujan ini ditambahin lagi khusus buat hujan dia dipasangin saklar terpisah Ini dipasangin 2 set SR3 juga tapi dia dibalik fungsinya Kalo yang ini dia putih Putih untuk ngebantu penerangan pada saat jalan kering Begitu hujan kita bisa langsung nyalain aja di Vogue Lampnya Coba lampu nah ini khusus buat hujan atau kabut ini pokoknya udah enak banget lah Perjalanan luar kota dalam kota udah pasti sip banget Ini fungsinya juga oke banget Dan begitu ngebalik ke lampu jauh dia warna putih Lampu jauh Nah begitu lampu jauh nyala Lampu jauh dia berbahas jadi kuning Yang ini kuning yang ini putih Jadi sengaja dibalik biar kombinasinya itu sesuai sama kebutuhan di jalan Lihat di dalam satu lagi ada saklar tambahan buat si Fortuner ini Ayo Oke untuk Fortuner VRZ facelift ini disini ada beberapa slot yang kosong buat dipasangin saklar tambahan Apapun itu saklar tambahannya Nah ini kita tambahin saklar khusus buat yang Saber SR3 tadi Khususnya buat si yang lampu kabutnya atau pas pada saat hujan Nah ini kita fungsikan sebagaimana orinya Ini gak bakal nyala kalau misalkan kita gak nyalain lampu senjanya Jadi posisi ketika posisi mati semua ini gak bakal nyala Kalau misalkan dirubah ke posisi senjanya Ketika ini udah nyala Ini lampu senjanya udah nyala Nah ini baru bisa nyala Jadi ini lebih aman Karena kalau udah posisi nyala Mati semua tuh udah total semuanya mati Oke nah ini kita setting seperti ini Ini untuk lampu hujannya Ini lampu utama yang udah nyala Lampu jauhnya udah fungsi semua Dan semuanya udah oke Teman-teman semua bisa pada lihat Si Fortuner Saber Army ini Oke gokil gak sih Saber ini Oke teman-teman semua udah selesai ini Pengerjaan si Fortuner VRZ facelift ini Dan buat teman-teman semua yang mempunyai keluhan Pada saat berkendara di malam hari Kalian bisa hubungin kami Silahkan follow Instagram kami Yomotorjakarta Kalian bisa DM secara langsung Dan kita akan membalasnya satu persatu DM kalian gitu Dengan kesabaran kita untuk membalas satu persatu Konsultasi tentang perlampuan Dan teman-teman semua sama kita Boleh langsung chatting aja Atau main ke Tommy Airbrush Di Jalan Kebun Raya Nomor 103 Duri Kepa Atau bisa kalian hubungin nomor admin kami Kita sertakan di bawah oke Kayaknya segitu aja deh dulu Kalau misalkan kalian masih ada bingung atau apa Mending enaknya langsung main sini aja deh Oke thank you udah nonton See you Mending enaknya langsung aja deh